Kita ketemu lagi di channel Petan 1305 Video kali ini kita akan membahas tentang durian kani Tetap ikuti video saya Jangan lupa subscribe dulu Biar keren Kita sudah di lokasi durian nih Kita sudah sama pakar durian Siapa namanya Pak Gede? Tolong diperkenalkan dulu sama kawan-kawan kita Nama saya Pak Gede Su Dipanggil dengan siapaan Gede Brarak Oh Pak Gede Brarak ya Ini dari buah apa nih Pak Gede? Apa nama buahnya? Ini buah kane Kane kalau istilah jawanya ini durian montong nih Ini kane Bali nih kane Bali asli nih Oh asli Bali nih Wah lumayan nih besarnya Harganya berapa nih Pak Gede? Sekarang ini tergantung musimnya aja Kalau sekarang ini harganya 35 ribu per kilo nya saya jual Kalau pengiriannya saya tidak tahu Yang penting sama teman-teman itu sama-sama mengundungkan Oh gitu ya ada kerjasama lah gitu Iya iya mantep nih Pak Gede Yuk kawan-kawan Kita langsung aja ke pemetikan duriannya Bagaimana sih caranya memetik durian kane? Ikuti terus video saya Jangan dikarkan guys Yuk Kalau order tinggal klik hubungi nomor 081-936-569-656 Tinggal Telepon aja oke Gede Swartika alias Debraram Dari desa Besungbiu Kota Buleleng Bali Nama usahanya apa Pak? Sri Kandi Buah Oke Oke Ini lagi manjat dulu ya guys Biar enggak kehujanan Tidak segampang menaik ketubuhan kita guys Biar enggak kehujan 稻 calculated Oke kawan-kawan, kita langsung aja review cara memetik durian tua. Ini kita sekarang sudah di atas pohon durian. Dan kita akan mencari yang mana tua, yang mana kita akan petik. Jangan kemana-mana, ikuti terus video saya. Oke, apa deh, mana yang tua nih, pade. Ini tua nih, wah ini pasti tua nih. Oh ini pasti tua, pade. Gimana bunyinya kalau tua, pade. Saya tunggu, mbok, mbok. Oh ini mateng nih, mateng juga. Nah ini agak mentah nih, pade. Ini tanggung ya. Tanggung ya ini ya. Oh ini mateng nih, kita sekarang petik kawan-kawan. Ini namanya durian. Langsung aja deh. Langsung aja deh. Ini kotong nih. Ais. Turat nih. Wah ini dimakan semal kawan-kawan, duriannya. Itu kira-kira berapa kilo tuh, pade? Lima kilo ke atas itu. Oh lima kilo ke atas itu ya. Ini kita sudah bersama pakar durian. Dia adalah pengepul durian dan juga beli-beli durian di pohon ya, Pak Dya. Iya. Gimana sekarang pasar durian kanin nih, kan? Ya lumayan lah. Ini bisa dipepit langsung nih. Lumayan ya, Pak Dya. Kalau pasar sekarang 35 ribu per kilonya ini. Oh sekarang 35 ribu per kilonya, Pak Dya. Oh ini lumayan nih. Buahnya nih, Pak Dya. Ini ada. Bapak. 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 Oh gini. Kalau lembak. Kalau lembak. Kalau lembak ginginya sudah matang ini. Ya bisa dipertik lah. Ini sudah dipertik nih, Pak Dya. Ini sudah semua matang berarti, Pak Dya. Belum. Belum. Mati. Seberapa ada ya yang buka ya. Oh lumayan. Woi. Woi. Besar sekali guys. Duriannya mantep nih. Super Joss. Super Joss. Super Joss nih. Durian buleleng. Buleleng. Kamu di Bali itu paling, itu paling. Favori ini di Jakarta, Dya. Dya. Tunggu apa tu. Ya. Tunggu. Bisa. Tunggu. 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 Inilah kane buleleng, busung biu sidi, kampung tercinta saya nih, karya, saya kaya kan buah-buahan di sini Wah itu dimakan sama gini Pak Diyah Tufay, Tufay, Makan Tufay itu ya Sudah mateng, waduh Oh bener, bunyinya beda guys, kruk-kruk sama krok-krok Kalau bunyinya krok-krok, berarti udah mateng ya Pak Diyah Kruk-kruk mentah ya Kalau ini duriannya dikirim kemana aja nih Pak Diyah Nah sekitaran Jakarta juga Oh langsung Jakarta, Pak Diyah Oh langsung ke Banyuwangi nih Oh langsung ke Banyuwangi juga kirimnya Pak Diyah Pak Diyah, apa namanya? Putriya durian, eh apa namanya? Serikandi buah Oh serikandi buah Nah inilah bosnya, serikandi buah Rumpul durian di Busung Blue City ya Itu di Bali Barat Bali Barat nih Pak Diyah Bali Barat nih Pak Diyah Bali Barat Bermain durian nih Pak Diyah Sekitar 15 tahun ada Oh sudah 15 tahun dia bermain di durian nih Dia sudah tahu persis Mana durian mateng Mana durian mentah Dia udah tahu nih Tapi durian raja nih kebanyakan sih Enak-enak Pak Diyah Apa bedanya sama durian daerah atas yang daerah dingin juga tuh Bunuhnya itu agak gini Agak bugle gini Oh bunuhnya beda rasanya juga kan beda Pak Diyah Iya beda pasti beda Aish Kalau ini ada kuning-kuning nih nggak busung nih Pak Diyah Nggak, ini lagi biara ini udah disemprot Oh ini disemprot Sama obat Oh disemprot nih Pantesan nggak ada yang Yang busuk di Pohon tuh Pak Diyah Diasanya durian kane gini kan Gampang busuk ya Pak Diyah Ada lalat-lalat kuning itu loh Ular kuningnya makan Ininya apa namanya ya Di Di kacau gitu ya Pak Diyah Kacauan Kalau ini kalah tupai aja ini Oh ini berarti banyak tupainya Pak Diyah Supaya banyak tupai disini Wah mantap nih guys Kita lagi Pasandai santai disini guys Kita lagi belajar Wah tupai 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 Berarti Sudah Ayo hai 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 lu ada yang dimakan tupai dijatuhkan langsung sini ada berapa pohon durian nih sumpah di sini ada sekitar 25 pohon durian 25 ya Hai pin udah berapa kali udah dipetiknya tadi ini dua kali udah dua kali dipetikkan dua kali ini sisanya guys sisanya aja masih banyak guys Apalagi pertama petiknya guys cat like sini guys hai 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 cuman tuan bukong atau jatuh-jatuh kalau jatuh itu enggak rusak deh kalau jatuh itu enggak rusak ya segera dong Hai naka belum matang Hai Oh jadi masalah di dalamnya gitu ya konyok di dalamnya dureng kane itu tidak boleh jatuh guys rentan paling rentan itu paling rentan soalnya dia itu apa dalamnya itu kayak keluar air jadinya rusak lah itu susah juga dijualin makanya orang metik dureng kane ini di Bali tuh pakai tali Hai gurengnya di kerek-terek kerek bahasa balunya di kerek disantan disantan besar jauh dunia-dewunnya itu Hai temen ya Hai Hai beruang ya itu yang di atas gua 2-3 saya pakai tadi ya saya lihat dulu lihat dulu bro lihat dulu ya ya cek dulu Oke, kita cek dulu ini Belum, belum, belum Kita belajar dulu guys, ik durian Ini sudah matang guys, ini ada 8 kg nih pada ya Kira-kira kalau tidak salah, 7 kg-an ini Oh, 7 kg 7 kg pasti Mereka spesial, susah sekali kan? Kita cari tongos dulu Di atas Anen kita ini bawa ke kapil, teruangnya enak nih Aduh, berat loh Berat guys Ini, keteng bade Ini, keteng bade Keteng nih bade Oh, ternyata Keteng bade Keteng bade Keteng bade Udah, udah Udah, ini guys sudah matang nih Gak salah, pengomongan guys Udah, udah, udah Ini guys Ini guys, susah nyari uang guys Terkasih uang, tergampang guys Ini nyari uang susah guys Keteng bade Ini susah nyari uang guys Keteng bade Ada tali deh Hai sedih kumpulan ke diri yang tahu tentu petas itu pada sudah matang kepada yang besar Ruklum waduk tapi yang takut lagi dihentus ya hari ini ya guys sudah dulu guys kita turun dulu guys kita ngobrol di bawah dulu kawan-kawan ini hasil petikan kita hari ini kita sudah sudah dulu ke kawan-kawan di pohonnya masih banyak kawan-kawan saya udah nggak kuat naik lagi kita hanya ngobrol lagi di bawah masalah durian kane kawan-kawan kita sudah dulu review durian kane hari ini ini kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Gede Prarag yang memiliki perusahaan Seri Kandi buah ya Pak Dea Seri Kandi buah kalau ada yang mau mendapatkan buah durian buah apapun itu bisa hubungi Pak Gede Prarag dengan cara klik di deskripsi YouTube-nya nanti saya akan kasih deskripsi di bawah videonya jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like comment subscribe and share Salam Duren Jaya ya 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 ya